Lagi cari memori RAM murah, ada RGB-nya, irit daya, dan tampilan estetika tetap ganteng? Oke, simak video ini. Banyak pilihan yang kita dapat jika mau rakit PC, salah satunya pada memori RAM. Hari ini saya kedatangan memori RAM dari Apacer, ini adalah Panther Reg RGB. Ini adalah salah satu memori gaming yang dihadirkan oleh Apacer. Dengan konfigurasi yang ada pada RAM ini adalah 2x4GB, 2666MHz, CL16, dengan voltase 1,2V. Dilengkapi juga 1XMP. Sedangkan yang nanya manufaktur, ini adalah Apacer Teknologi. Ada dua varian warna, Venter Reg RGB ini, yang bisa kalian pilih ada warna gold dan hitam. Semuanya dilengkapi dengan head spreader. Hitam silver untuk logo Venter-nya terlihat elegan, karena searah warna dengan PCB yang digunakan pada memori ini. Head spreader ini selain membantu untuk meredam panas, juga menambah estetika pada saat ditancapkan di motherboard. Apalagi ini sudah ada RGB-nya. Nah, karena Apacer Venter ini termasuk produk partner-nya ASUS, jadi RGB-nya bisa diatur pakai software AuraSync dari ASUS. Yes, simple kan? Nanti link-nya saya akan simpan di deskripsi. Ngomongin soal harga nih, harga yang saya lihat di e-commerce sayangan berkisar di Rp620.000. Tapi ada juga yang jual lebih murah tipis dari itu. Ya, kita tergantung dapat dari toko yang mana. Tapi yang jelas, ini harga murah banget. Asli nafisan. Oke, memori RAM harga seperti ini bagaimana performanya ya? Oke, kita akan test kestabilannya di beberapa pengujian. Let's go! Ketika ditancapkan memori default di speed 2133MHz, untuk performanya lebih, kita bisa aktifkan saja XMP yang sudah tersedia. Maka speed akan naik ke 2660MHz dengan mudah. Ini udah lumayan cukup tinggi untuk main game di jaman now. Apalagi voltasenya hanya 1,2V dengan CL16. Jika kalian merasa kurang, bisa juga di overclock secara manual sampai ke 3000MHz. Namun, voltasenya yang dipakai tentunya harus disetting juga. Tapi di sini saya hanya tes di speed 2833MHz CL18, voltasenya 1,2V. Entah kenapa saat di 3000MHz, kadang suka ada bug. Jadi saya tes di pengujian yang paling stabil menurut saya ya. Oke, pengujian pertama saya tes menggunakan AIDA64 case dan benchmark memory. Pada saat default, memory hasil benchmark menunjukkan 32.688MB per second. Speednya di 2133MHz CL15 1,2V. Sedangkan saat XMP berjalan, speed memory 2666MHz CL16, voltasenya masih sama 1,2V. Skornya meningkat jadi 42.780MB per second. Ya, ini peningkatan yang sangat signifikan. Lanjut, ketika saya overclock ke 2833MHz, skornya 44.792MB per second. Di CL18, 1,25V saja. Ada peningkatan meskipun hanya sedikit. Oke, saya tes di beberapa pengujian game. Kalian bisa perhatikan tabel berikut ini. Mungkin ini bisa berjalan di 3000MHz lebih di motherboard yang lain. Nanti kalau ada motherboard dengan seri yang berbeda, saya akan mencoba lagi. Karena biasanya voltasen 1,3V masih aman untuk dipakai harian. Sedangkan yang dipakai saat pengujian ini masih di voltasen 1,25V saja. Jadi masih aman. Nah, bagaimana menurut kalian dengan hasil performa yang dihasilkan pada RAM IPSR VenterRank RGB ini? Harga sudah paling murah, RGB sudah cakep, software juga didukung sama ASUS. Kestabilan lumayan oke lah di 2833MHz. Saya tes di motherboard yang biasa saja. Kenapa? Karena pasti pengguna RAM harga murmer, pasti motherboardnya juga harganya murmer. Iya kan? Keputusan ada di tangan kalian. Mau pilih RAM yang seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknologi!